Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paji Faisal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Paji ini saya mau menanyakan Paji ini sedikit pertanyaan Dari Tengkelanakan Wartawan Tadi kan Puji habis ketemu dengan Pak Probowo Makan siang Makan siang Di jamu Gimana sebagai seorang kader dari Partai Nasional Gimana Paji melihat itu Saya Alhamdulillah banget Dan saya bangga sekali Artinya anak saya tadi Datang ke tempat Pak Probowo Dibawa oleh Rapi Dan sekalian tadi Makan di sana ya Betul Ya Alhamdulillah saya bersyukur Semoga Anak saya ini Disukai oleh semua orang Itu sih harapan saya Apakah ini salah satu upaya Untuk Membantu Pak Hidu juga dalam Menjalankan kampanye Di anggota DPR Di kanja bidang politik Istilahnya Anak saya pergi ke sana Kan Berdemu Ya artinya Dengan salah seorang calon presiden kita Itu kan Sesuatu yang sangat Baik sekali Dan saya sangat bersyukur sekali Jadi bukan terlepas dari ini Dari itu yang jelas Berarti dia Memberikan suatu Sesuatu support Atau memberikan suatu semangat Bahwa akan Rindu juga kepada Ya Ya mungkin kepada pemimpin Pak Haji iri gak Ngelihat Bahkan siang loh Sama Pak Prabowo Dan Pak Haji sendiri Sudah pernah belum Sebenarnya Saya sebenarnya iri Iri saya kenapa Tapi di satu sisi Di satu sisi Saya merasakan Artinya Saya mungkin Bisa bertemu Dengan Pak Prabowo Dengan Apa ya Di tempat ramai aja baru Di tempat ramai ya Waktu itu di PAN Tapi anak saya Sudah bisa berfoto bebas Dengan Pak Prabowo Itu merupakan Suatu keberhasilan Menurut saya Jadi berhasil Anak saya Bertemu dengan Bapak Prabowo Dia berfoto bersama Bagi saya Itu merupakan Keberhasilan saya juga Kenapa Karena saya berhasil Mendidik dia Itu pikiran saya Itu saya bawakan Berarti ada kebanggaan ya Oh bangga sekali saya Artinya Ibaratnya Saya mungkin mengajarkan dulu Hanya ketemu dengan Pak RT atau Pak RW Nah sekarang dia bertemu Dengan calon presiden Itu menurut saya Pencapaian dan Kehebatan yang luar biasa Yang terjadi Paji ada cerita gak sih Dari Puji Bahwa dia ketemu Calon presiden Pak Prabowo Tadi sempat cerita gak ke Paji Bahwa Dia juga Ada perasaan bangga Ada perasaan Perasaan gimana Ketemu sosok Calon presiden Belum sempat bercerita Tetapi kemarin Dia sudah mengasih kabar Eh tadi pagi Dia sudah mengasih kabar Kayak mamanya Terus Sudah mengirim foto Kayak mamanya Bahwa dia bersama Bersama makan Ya waktu itu Belum makan Waktu dia Mengasih Apa Sambutan Sambutan sedikit ya Dekat Pak Prabowo Itu saya sangat lega sekali Sangat sekali Di depan Pak Prabowo Berikan sambutan Iya kan tadi Memberikan sambutan Iya memberikan sambutan Tadi sedikit Itu Itu luar biasa bagi saya Sangat menyenangkan Sekali Bagi saya Jadi bercerita panjang Sih belum Belum Cuman Mengasih kabar aja Dan fotonya Videonya Dikirim ke Pak Prabowo Kalau boleh tahu Dalam rangka apa sih Puji mungkin Diundang Ketemu Pak Prabowo Makan siang bareng Dalam rangka apa Pak Paji Lebih spesifiknya Harus kamu tanyakan Kepada si Rapi ya Kenapa Rapi Ahmad Yang lebih Tahu banget Tapi Tentunya bagi saya Saya Berterima kasih Kepada Rapi Yang sudah mengajak Anak saya Berdemo dengan Bapak Prabowo Apakah Diundang Masing-masing Itu yang tahu Dan tulis Rapi Ahmad Pak Prabowo Lihat sosok Seorang Prabowo Di mata Pak Prabowo Yang pengungsung Dari Pani Bapak Prabowo Adalah Orang hebat Kalau bagi saya Kamu tanya Hebat dari segi apa Dari segi pemimpinan Kalau kita berbicara Panjang lebar Ya bagi saya Cukup saja Pak Prabowo Sebagai Pertai pengungsung Ada gak Titi-titi Tiran Dari Pak Prabowo Sebagai Satu-titi Kalau Kampanye Gini Kita Kampanye Gembira Senang Jangan ada Menteri Sama Ada gak Titi-titi Seperti itu Tusan Seperti itu Langsung Dari Pak Prabowo Si Partai Mungkin Tapi Dari Partai Arahan Kita Memang Seperti itu Artinya Bagaimana Kita membuat Kampanye Ini Membuat Situasi Masa-masa Ya Walaupun kita Bersaing Ya Bagaimana Seciria Mungkin Segembira Mungkin Sesenang Mungkin Dan Sedamai Mungkin Ini Terjadinya Apa ya Istilahnya Sesuatu Pelaksanaan Kampanye Yang Demokratis Jangan Sampai Menakutkan Dengan Istilah Yang katanya Gemoy Viral Itu Maksudnya Pak Haji Merasa Kok ada aja Gemoy Joget Joget Jadi Warna-warni Kampanye Ini Sangat Terjadinya Ya Karena Saya Melihat Dan Merasakan Artinya Arah Para Pemimpin Kita Semuanya Semuanya Arah Para Pemimpin Kita Ingin Dia Suasana Kampanye Ini Suasana Apa ya Persaing Jangan menjadi Persaingan Yang Gontok-gontokan Artinya Kita Bersaing Apa Istilahnya Apa ya Bersaing Ya Bersaing Secara Sehat Bersaing Secara Sehat Jangan Sampai Kita Menimbulkan Suasana Gaduh Jadi Seperti Itu Yang Saya Tangkap Saya Tadi Lihat Story Dari Pak Haji Dan Ibu Dan Oma Sudah Mulai Kampanye Keliling Kampung Tadi Berapa Titik Dan Terasanya Seperti Apa Mulai Karena Ini Pertama Kali Melakukan Sebuah Pelusukan Ya Ya Seperti Apa Yang Diarahkan Oleh Parti Politik Artinya Bikinlah Suasana Itu Adum Bersahabat Dengan Masyarakat Dengarlah Kelihatan Masyarakat Dan Bertenggul Dengan Masyarakat Dan Itu Yang Saya Benar Benar Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Berapa Titik Tadi Ya Alhamdulillah Tadi Saya Lihat 4 Titik Apa Yang Ambil Pak Haji Ambil Dari Kampanye Hari Ini Banyak Sekali Yang Saya Ambil Artinya Yang Jelas Sekali Saya Merasakan Kehadiran Saya Di Tengah Tengah Masyarakat Itu Masyarakat Merasa Senang Hatinya Gembira Hatinya Terima Saya Disampai Masyarakat Dan Saya Berdukar Pikiran Masyarakat Menyampaikan Sesuatu Keluhan Mungkin Menjadi PR Bagi Saya Karena Sekarang Saya Sendiri Tidak Bisa Berapa Apa Tapi Setidaknya Apa Yang Dia Sampaikan Itu PR Yang Mudah Nanti Saya Berjuangkan Demi Kebaikan Untuk Masyarakat Demi Kesejahteraan Masyarakat Karena Kalau Kita Sudah Berdekat Jadi Pemimpin Mata 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 Waktu Maupun Usaha Kerja Semuanya Itu Kan Harus Fokus Juga Kepada Masyarakat Intinya Sesuatu Hal Yang Tidak Menguntungkan Masyarakat Kita Jauhi Artinya Kita Fokus Kita Kalau Sesuatu Hal Itu Akan Menguntungkan Masyarakat Akan Menguntungkan Orang Banyak Akan Memberikan Efek Yang Baik Kemudahan Keringanan Perlindungan Keadilan Kepada Masyarakat Kita Fokus Ke situ Harus Kita Kerjakan Karena Itulah Bagi Saya Hal Itu Kewajiban Wilayah Pak Haji Yang pegang Daerah Wilayah Jakarta Barat Jakarta Barat Dapil Sepuluh Lima Apa Yang Kekurangan Dari Dapil Kita Berbicara Kekurangan Tetapi Kita Berbicara Bagaimana Agar Kehidupan Atau Agar Hidup Di Masyarakat Itu Semakin Hari Semakin Bertanggah Waktu Semakin Baik Semakin Sejahtera Dan Bagaimana Hubungan Antara Pemimpin Masyarakat Itu Terkoneksi Dan Tersambung Sehingga Mereka Dapat Menyampaikan Kelihan Kelihan Dapat Menyampaikan Permasalah Dan Bagi Pemimpin Mudah-mudahan Saya Bisa Memberikan Suatu Jawaban Jawaban Ataupun Setidaknya Ya Mungkin Mencari Selesi-selesi Dengan Secara Bersama-sama Dalam Soalan Yang Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Yang Ada Di Masyarakat Itu Sendiri Terima Tengah-tengah